Intro Sepanjang tahun 2022, alih-alih mengalami perbaikan yang signifikan, justru tanda-tanda demokrasi keluar dari relnya semakin tampak dan menguat. Kita menyaksikan, baru saja DPR RI dan pemerintah mengesahkan undang-undang KUHP yang masih memuat pasal-pasal berbahaya dan mengancam kebebasan sipil mesti kritik dan penolakan dari masyarakat sangat masif pasal penghinaan presiden, penghinaan pemerintah, maupun penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga-lembaga negara rawan menjadi pasal karet yang dapat mengkriminalisasi warga negara. Ini sangat berpotensi melahirkan abuse of power serta membuka celah lahirnya negara yang represif dan otoriter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!